Intro Peningkatan ruas Jalan Sinabang Sibiko di Kabupaten Simelu ditargetkan rampung tahun 2022 mendatang Hal itu sesuai target pengerjaan proyek yang menggunakan skema kontrak multi-years tersebut yakni akhir tahun mendatang, jalan penghubung itu sudah bisa difungsikan secara maksimal Agar bisa segera difungsikan, terdapat dua titik fokus peningkatan ruas jalan yang memiliki total panjang 105 km tersebut Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Aceh Mawardi saat meninjau progres pembangunan jalan tersebut pada minggu 28 Maret 2021 Selain ruas Sinabang Sibiko, tim pemerintah Aceh juga meninjau progres peningkatan jalan Nasruhe lewat Sibiko yang memiliki total panjang 139 km Pengerjaan proyek ini juga ditargetkan rampung akhir tahun 2022 mendatang sesuai kontrak Mawardi menyebutkan harapan Bapak Gubernur Aceh Nova Irensya sesuai dengan RPJM pemerintah Aceh pada akhir periode 2022 target kondisi mantap jalan atau jalan provinsi yang sudah teraspal adalah 98,65% Dengan rampungnya peningkatan jalan tersebut juga diharapkan akan memberikan manfaat besar kepada masyarakat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut Sementara itu asisten para ekonomian dan pembangunan sekda Aceh Mawardi mengingatkan pihak kontraktor pelaksana kedua proyek ini agar komit dengan tenggat waktu penyelesaian proyek Kontraktor pelaksana diminta terus memacu pengerjaan di lapangan agar seluruh item pekerjaan terselesaikan dengan baik Sementara itu dalam pelaksanaan proyek tersebut lanjut Mawardi Gubernur Aceh memerintahkan pihaknya untuk terus melakukan monitoring sebagai upaya memastikan kelancaran pembangunan Untuk itu Mawardi berharap pemerintah daerah mendukung penuh kegiatan tersebut serta mengkoordinasikan jika ada kendala di lapangan sehingga pengerjaan proyek dapat terus berlanjut Selain itu Mawardi juga menyebutkan berbagai pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Simelu diharapkan dapat segera dirasakan manfaatnya untuk kemajuan daerah tersebut Sehingga posisi jalan yang sedang dibangun ini bisa dinikmati anak cucu kita bisa dinikmati oleh masyarakat kita yang lebih lama yang akan datang Saya pikir itu beberapa harapan yang kami sampaikan dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Gubernur Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT Terima kasih